Film Megan sendiri merupakan film yang menceritakan tentang pertanyaan di mana kita semua hanya bisa berimajinasi mengenai apa yang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dapat lakukan di masa depan. Akhir film ini membuat para penonton berpikir dan merenung. Sangat ironis dari apa yang digambarkan dalam film ini, di mana banyak orang tua yang saat ini sangat bergantung dengan teknologi dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Film ini menjawab pertanyaan sejauh mana kecerdasan buatan atau AI ini dapat berkembang, di mana digambarkan berupa robot boneka yang dapat dengan sendirinya belajar dari informasi sekitarnya dan berpikir melakukan sesuatu atas dasar tersebut. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh aktor-aktor film ini, yaitu Alison Williams yang berperan sebagai Gemma dan Ronnie Chang sebagai David. Ronnie juga komikus stand-up komedi yang cukup terkenal. Lalu produser film James Wan kurang lebih berkata bahwa film genre horror akan menjadi media yang baik untuk merefleksikan suatu topik dan membentuk komentar sosial. Tentu saja film ini mengenai obsesi kita dan keterpakuan kita terhadap teknologi dan bagaimana kita selalu bergantung padanya. Ini terjadi secara konstan dan seperti karakter anak kecil perempuan ini yang bergantung padanya dan bahkan membentuk relasi dengan boneka robot tersebut. Ia melihatnya sebagai pengganti orang tua dikarenakan ia kehilangan orang tuanya. Singkatnya, kepintaran buatan atau Artificial Intelligence merupakan teknologi yang sangat muktahir. Tetapi ini juga dapat memberikan kita suatu ketakutan bahwa ketergantungan teknologi berpotensi merugikan kita seperti anak kecil tersebut. Tentu saja untuk film bergenre horror komedi seperti ini perlu untuk membuatnya agak berlebihan, dibungkus dengan alur cerita yang mengejutkan, imajinasi, dan puncak cerita yang membuat film ini menarik untuk ditonton. Bahkan setelah menonton film ini, mungkin Anda akan semakin banyak bertanya-tanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu tertarik untuk menontonnya? Terima kasih sudah menonton. Yuk di-like dan di-subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali.